Intro Hai gengs, balik lagi nih sama aku di atreview 105 Sebelum mulai, boleh ya aku minta tolong ke kalian untuk dukung aku terus di channel ini Caranya subscribe, share, dan like, oke? Eh, kalau mau komen juga boleh banget loh Nah, sekarang aku mau spoiler film tahun 2002 Berjenre science fiksi Tapi ada romantisnya juga Judulnya Simon Atau bisa disebut juga Simwan Yuk, langsung aja mulai Film ini dimulai saat seorang artis papan atas yang bernama Nikola Lagi pilih-pilih baju di luar studio Dia disamperin sama sutradara film yang namanya Victor Terensky Mereka ini gak cocok satu sama lain Karena Nikola gayanya tuh selangit Jadi, apapun permintaan dari Nikola Selalu aja gak bisa dipenuhi sama Victor Di sini mereka debat Dan akhirnya Nikola gak mau ngelanjutin syuting lagi Dan dia udah ngumumin ke pers kalau dia gak mau lanjut ngerjain proyek film itu sama Victor Saat proses screening film Victor bilang nih sama bos-bosnya Kalau dia mau lanjutin syuting tanpa Nikola Ternyata Nikola ini udah mengultimatum studionya Victor Untuk narik semua gambar atau footage yang berkaitan sama dia Di film ini, meskipun cuma satu frame aja Mereka kebingungan karena gak ada artis lain yang punya kemampuan tuh sekelas Nikola Victor keluar sama cewek namanya Elaine Elaine ini ternyata mantan istrinya Victor Yang kebetulan mereka kerja di bidang yang sama Bedanya Elaine kepala studio Sedangkan Victor cuma sutradara Elaine cerita kalau film-film terakhir yang dibuat sama Victor itu gak karuan Bukannya untung, malah buntung Akhirnya Victor dipecat Sama mantan istrinya sendiri Hmm, kasian ya Malamnya saat Victor masukin barang-barangnya di mobil Dia didatengin sama orang asing namanya Hank Aleno Dulu Hank ini pernah ngasih materi di suatu seminar Dan kebetulan ada Victor juga di sana Dia ngejelasin kalau sekarang itu gak butuh artis nyata Sekarang saatnya pake artis virtual Dia nawarin diri ke Victor untuk kolaborasi Hank bilang dia udah punya kode komputer yang bisa ngebuat itu jadi nyata Dan dia butuh Victor untuk ngebuat filmnya Akhirnya Victor cuma ngejanjiin aja Kalau dia bakalan hubungin Hank dalam minggu-minggu ini Dan Hank bilang ke Victor Kalau bisa tuh hubungin Hank secepat mungkin Soalnya hidupnya dia udah gak lama lagi Ternyata Hank kena tumor mata Beberapa hari kemudian Ada orang yang datang ke rumah Victor Victor ngeliat tuh langsung kabur Dikiranya itu tukang kredit yang mau nagih Ternyata dia cuma nganterin paket dari Hank Dan pas dibuka sama Victor Paketnya itu tuh berisi hard disk komputer Malamnya Victor ngetes paketnya di komputer itu Dan dia terkesima Sembilan bulan kemudian saat penayangan filmnya Victor gak percaya kalau film yang dia buat itu Bakal berhasil memukau para juri-juri film yang hadir Termaksud anaknya juga Laini Laini ini anak Victor sama Elaine Mereka semua tuh pada kagum Laini bilang mungkin film ini bakal ngebuat Victor Victor bisa kerja lagi di studio ibunya Jadi film yang dibuat Victor kali ini Itu dipersembahkan buat Hank Hank ternyata udah meninggal Karena sakit yang diderita Perlahan tokoh virtual Victor Yang dikasih nama Simon Udah mulai terkenal dimana-mana Dia muncul di majalah-majalah asing Orang-orang pun nanya Siapa Simon sebenarnya Tapi Victor tetep ngerahasiain Victor sekarang udah kerja lagi Di tempat mantan istrinya Dia kayak punya studio khusus gitu Yang gak boleh orang masuk selain dia Nah di studio ini Semua keajaiban terjadi Victor ngeprogram semua gerak-gerik Simon Dari rawat wajah Cara bicara Sampai intonasinya Pokoknya semuanya deh Dia kerjain di dalam studio itu Pas jumpa pers Banyak wartawan yang nunggu-nunggu Nunggu Simon untuk diwawancara Tapi Victor bilang Kalau Simon ini berhalangan untuk hadir Soalnya Saat ini dia lagi proses syuting film barunya Jelas pada kecewa sih mereka Tiba-tiba ada yang nyeletuk dari belakang Nanyain kenapa film ini Selalu ditujukan untuk Hank Hank itu siapa? Cuman Victor ngejawab Kalau dulu mereka berdua itu gak bisa dipisahin Habis itu Victornya pergi deh Saat Victor lagi mau jalan-jalan keluar sama anaknya Tiba-tiba di depan rumah udah ada banyak wartawan yang berkerumun gitu Termasuk orang yang nanyain sama Victor waktu itu Pas jumpa pers kemarin Ternyata dia orang majalah yang ditugasin untuk nyari tahu tentang keberadaan Simon Satu waktu Victor nginjungin rumahnya Elaine Di sini dia ketemu sama suami barunya Mereka kayaknya fine-fine aja tuh Victor dan Elaine ngomongnya juga gak jauh-jauh dari masalah kerjaan Di sini dia juga ngingetin Victor supaya hati-hati Karena dari pengalaman yang udah-udah Pada bintang baru ini sering banget ngancurin karir orang Yang ngebesarin namanya Belum tahu aja ini si Elaine Kalau bintangnya Victor itu cuman tokoh hayalan Besokannya pas Victor sampai di tempat kerja Dia dikasih tahu sama sekretarisnya Kalau orang-orang udah pada ngumpul buat persiapan casting Mereka-mereka ini kelihatan antusias banget Buat kerja bareng sama Simon Malah ada salah satu peserta yang ngebatalin kontrak kerjasamanya Sama salah satu studio Supaya bisa ikut di filmnya Simon Wah gokil ya Victor ngasih syarat-syarat yang harus dipatuhi sama mereka Salah satunya Yang gak boleh kontak langsung sama Simon Victor disini kayak bawa radio kecil gitu Buat Simon berhubungan langsung sama mereka Setelah itu Victor buru-buru keluar Menuju ke studio pribadinya itu Dan Victor di dalam seolah-olah Ya jadi Simon Dia ini yang ngontrol pembicaraan Antara Simon sama orang-orang disana Keren ya Victor nipunya Victor sadar Gak bisa nih Simon disemunyiin terus Ntar orang-orang malah pada curiga Akhirnya dia rencana buat Simon itu Jadi kelihatan nyata di depan orang-orang Dia pergi ke hotel booking kamar yang paling mewah Dan bilang ke resepsionis kalau dia bakal nemenin tamu yang penting Jadi Victor ini minta sedikit privacy buat tamunya Pas Victor pergi resepsionis engeh Kalau ternyata tamunya itu Simon Nelfonlah dia ke media Sementara itu Victor ngebuat seolah-olah Simon kayak beneran ada di kamar Disemprot kasurnya pakai parfum cewek Terus digeletekin juga pakaian dalam sembarangan Sampai sikat gigi Potongan rambut dari wik Sama sabun mandi ya bener-bener disiapin sama Victor Ini dilakuin supaya orang-orang ngira Simon bener-bener kelihatan real Nginep di hotel Di luar wartawan udah banyak banget Mereka ngeliatin Simon lagi mau naramandir Di balik jendela kamarnya Gak tau aja mereka ini Kalau lagi dikerjain sama Victor Akhirnya Victor keluar hotel Dan disambut sama wartawan-wartawan Seplus sama fans-fansnya Simon Heboh deh tuh mereka Victor disini kelihatan ngegandeng seorang cewek Terus masuk ke dalam mobil Dan ternyata cewek yang digandeng itu Cewek bayaran yang disuruh Victor Untuk seolah-olah jadi Simon Bisa aja nih akalnya si bapak Mereka akhirnya lanjut ke rumahnya Victor Untuk mantap-mantap Wow Wartawan majalah Yang pernah ketemu sama Victor Akhirnya berhasil masuk ke kamar hotel Yang sebelumnya seolah-olah dipakai sama Simon Itu juga setelah new persepsionisnya juga Apapun barang-barang yang berkaitan sama Simon Dipegang semua Dari pakaian dalam Sabun Sampai dudukan toilet Kayak jadi fantasi sendiri buat dia Keesokan harinya Ilin sama beberapa bos datang ngegerebek studionya si Victor Karena mereka beranggepan Kalau Victor itu nyembunyiin Simon di dalam studio Victor akhirnya beralesan kalau Simon itu pecandu komputer Jadi dia jarang keluar Terus dia juga punya fobia sama kuman Orang-orang itu akhirnya percaya aja Terus Victor ngejanjiin Kalau dalam waktu dekat Simon bakal muncul live di TV Buat sesi tanya jawab Terus pas hari yang ditunggu-tunggu itu Tiba nih Simon untuk pertama kalinya muncul di TV secara live Tapi ya ini akal-akalannya si Victor aja Dari dalam studionya Saat acaranya berlangsung Si orang majalah yang terobsesi sama Simon ini Kayak nge-nggitu sama background yang dipakai sama Simon Dia tau tempatnya dimana Besokannya si orang majalah ini Akhirnya berdua sama temennya Datangin tempat yang dipake Buat acara Simon kemarin Dia ngebandingin antara foto sama keadaan real disana Ternyata yang buat acara kemarin Backgroundnya udah diedit sama Victor Sejak tampil di TV Simon ini kayak makin ngelambung gitu Semua media beritain dia Saluran TV itu juga isinya ya dia-dia aja Sampai dibikinin parfum juga loh dia Ada suatu ketika saat Victor lagi di atas kapal Dia didatengin sama orang majalah Dan langsung to the point gitu ngomong ke Victor Kalau acara Simon yang kemarin itu semuanya palsu Dia tuh sambil nunjukin foto background tempat Simon wawancara Orang-orang ini beranggepan kalau Simon diculik sama Victor Dan mereka Mereka ini nih pengen ngeliat Simon secara langsung Mereka bilang kalau Victor nggak bisa kasih lihat Simon secara real Mereka bakal nyerahin foto-foto dan bukti-bukti yang lain ke pihak yang berwajib Orang-orang majalah ini emang bener-bener obses ya sama si Simon Akhirnya Victor bikinin konser tunggal buat Simon Di stadion bola tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku Acaranya sukses banget Dia hadirin ratusan ribu orang dan ditonton jutaan pasang mata di seluruh dunia Dan seperti yang udah-udah Victor ngerjain semua itu dari balik mobilnya yang ada di luar Nipu aja ya nih Victor kerjaannya Pas Victor, Elaine dan anaknya datang ke acara kayak Academy Awards Simon ini dapet penghargaan artis terbaik Jelas seneng lah mereka Tiba-tiba anaknya Victor bilang Kok Simon nggak ada ucapan terima kasih ke Victor Terus istrinya nambahin juga kok malah ngucapin terima kasih ke Hank Victor disini bongong dong Dan dia sadar ternyata dia lupa nge-program itu ke Simon Lucu bener Victor ini kan ngebuat Simon dari awal Ngerjain semuanya Ya Simon itu ya Victor Pas Victor udah balik ke studio pribadinya Dia kayak stres gitu Terus nyesel kenapa Simon nggak di program Ucapin terima kasih ke Victor Kenapa harus lupa di bagian itu Beberapa hari kemudian Victor kedatangan Nicola Masih inget kan artis yang gayanya selangit itu Dia bakalan meranin adiknya Simon di film terbarunya Victor Jadi Simon ini katanya udah ngasih pengaruh yang gede banget ke Nicola Termasuk perubahan penampilan Victor yang masih linglung sama kejadian kemarin Malah ngomong aco di depan Nicola Victor bilang kalau Nicola itu cantik banget Dan nanti Nicola bisa jadi pemeran utamanya Victor juga bilang kecantikan Nicola ini bisa diimplementasikan ke Simon Nicolanya kan bingung Abis itu dia pergi deh Di beberapa kesempatan Victor ketemu sama Elaine dan anaknya Ya mereka bilang kalau Simon ini perlahan-lahan udah mulai ngontrol Victor sepenuhnya Victornya ya agak-agak nyadar gitu sih pas malamnya Victor ngundang Elaine ke rumahnya Di sini tuh dia bilang kalau pengen balikan lagi Dan dia udah ngelapa dulu lagi sama Simon Elaine ya gak langsung percaya gitu aja Victor akhirnya jujur ke mantan istrinya itu Kalau Simon itu cuma tokoh rekaan virtual Yang berasal dari kode-kode komputer Victor ngejelasin kalau Simon itu yang ngebuat ya dia si Victor Elaine malah bilang Yang ngebuat Victor jadi kayak gini ya si Simon Makin bencil lah di sini Victor sama Simon Nah mulai dari sini nih Dia berencana buat ngancurin karirnya Simon Dibuatin film sama Victor Tapi seakan-akan yang buat filmnya itu si Simon sendiri Isi filmnya itu ngerendahin Simon banget deh Eh ternyata penontonnya malah pada suka Terus Victor bikinin sesi wawancara di TV buat Simon Dengan gayanya yang nakal, ugal-ugalan Terus bikin statement kontroversi gitu Lah publik nganggepnya dia artis yang bener-bener jujur Sama dirinya sendiri Orang-orang jadi lebih suka lagi sama Simon Simon malah jadi makin terkenal disitu Victor tuh kayak cuman ngelongo aja Ngeliatin tanggepan orang-orang Mungkin dalam hatinya kesel kali ya Niatnya mau ngancurin Loh malah jadi tambah terkenal Victor akhirnya buat keputusan Kalau dia mau ngancurin Simon seutuhnya Jadi di dalam studio pribadinya Victor ngucapin selamat tinggal gitu ke Simon Terus masukin disket-disket yang berisi virus ke dalam komputer itu Simon perlahan-lahan mulai hilang Malamnya Victor datang ke dermaga Sambil bawa koper besar yang isinya hard disk file-filenya si Simon Victor akhirnya ngebuang koper itu ke tengah laut Besokannya Victor ngebuat konferensi pers Ngasih tau kalau Simon udah meninggal karena suatu virus yang langka Kaget lah orang-orang disana pasti Terus Victor ngebuat pemakaman Simon layaknya pemakaman orang beneran Saat di pemakaman Tiba-tiba muncul polisi datang nangkep Victor Dibuka disitu peti matinya Simon Eh ternyata isinya cuman poster Simon aja Victor akhirnya dibawa ke kantor polisi Disitu juga ada orang-orang yang pernah kerjasama sama Simon Yang lagi dimintain keterangan Dan semua jawabannya ya menyudutkan Victor Victor ngaku ke polisi kalau semuanya itu tuh palsu Pemotretan, film-film, acara televisi, konser Itu cuma settingan dia doang Nama Simon pun artinya Artinya tuh kayak simulation one Cuma kode komputer bukan orang asli Polisinya ya gak percaya Terus mereka nunjukin ke Victor CCTV saat dia lagi nyeret-nyeret koper besar ke dermaga Jadi polisi disitu beranggepan kalau mayat Simon ada di dalam koper itu Makin terpojok si Victor disitu mau ngomong apaan lagi Akhirnya dia sama polisi-polisi itu ke laut Buat ngambil koper yang dibuang Victor Pas dibuka isinya udah kosong dong Media ngeberitain kalau mayat Simon kemungkinan dimakan hiu Victor akhirnya ketemu sama pengacaranya Pengacaranya disitu bilang kalau Victor saat ini di situasi yang sulit Karena udah ngebunuh seorang Iken Dan bakalan dapet hukuman mati Makin stres dia disitu Di tempat yang berbeda Elaine sama anaknya lagi meriksa studio pribadi Victor Nah anaknya ini kayak lagi ngutang-ngati komputer bapaknya Entah gimana caranya Akhirnya Simon ini muncul lagi di layar monitor Sementara itu Victor yang kondisinya udah stres banget Mulai teriak-teriak Terus ngaku kalau emang dia yang bunuh Simon Tiba-tiba muncul polisi yang bilang ke Victor Kalau dia harus nonton berita sekarang juga Dan di TV itu muncul Simon yang lagi baca berita korang hari ini Gempar lah semuanya Simon ternyata masih hidup gengs Victor akhirnya ngebebasin terus dijemput sama Elaine dan anaknya Mantan istrinya itu bilang kalau yang tadi itu dikerjain sama Leni anaknya Dan dia bilang juga ke Victor Harus nyelesaikan semua hal tentang Simon ini Simon pun muncul lagi ke TV untuk sesi wawancara Disini dia ngejelasin kemarin itu emang sengaja minta Victor untuk ngumpetin dirinya dia Sementara dari semua aktivitas yang berkaitan sama media Dan sekarang dia akan menapati jalur politik Di sesi interview itu juga Simon bilang dia akan hidup sama Victor dan bayinya Simonnya punya bayi loh Ya pasti itu semua cuma settingan Disitu tamat deh filmnya Menurut aku sih ya lumayan seru ya filmnya Nah film ini sebenarnya simple Sense fiksi tapi gak ngejelimet gitu Tontonannya yang ngehibur lah Film ini ngasih kita pesen kalau ya biasa-biasa aja gitu kalau mau bohong Bohong boleh tapi jangan kelewatan Oke deh sampai disini dulu ya Sampai jumpa lagi di spoiler film berikutnya Sehat-sehat ya kalian Bye Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya